Universitas Dianus Wantoro melalui Center of Excellence Udinus saat ini telah melaksanakan program KDRK Matching Fund 2022 Kemenik Butristek dengan nama reka cipta, penyelarasan pengelolaan rantai pasok, dan pengguna pada komoditas bawang merah dengan penerapan Internet of Things, Blockchain, dan kecerdasan artifisial. Yang diketuai oleh Prof. Zainal Arifin Hesibuan, PhD, melalui produk inovasi yang dihasilkan berupa Sistem Supply Chain Management SCM, Customer Relationship Management CRM, dan Early Reminder System ERS. Program ini dilaksanakan di tujuh kabupaten atau kota, yaitu Demak, Kendal, Brebes, Tegal, Temanggung, Boyolali, dan Pati. Pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahapan, yaitu Yang pertama, tahapan inisiasi. Tahapan ini mengumpulkan data primer dengan cara survei, observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS dan BMKG. Yang kedua, tahapan koordinasi. Pada tahapan ini dilakukan fokus grup discussion FBD dengan kelompok petani, pedagang, dan pemerintah. Yang ketiga, tahap integrasi. Tahapan ini memiliki dua hal, yaitu Logical Integration dan Physical Integration. Pada tahapan Logical Integration, yang dilakukan adalah merangkum hasil analisa peran dan fungsi dari masing-masing stakeholder, menjadi sebuah laporan SE System sebagai baseline, yang dijadikan landasan membangun tubi sistem ESCM dan ECRM serta ERS. Lalu, tahapan Physical Integration. Yang dilakukan adalah perancangan sistem SCM berbasis blockchain untuk menyalurkan informasi antarsimpul dalam ekosistem sirkuler ekonomi bawang merah, serta menjaga keamanan data agar tetap konsisten. Yang keempat, tahapan personalisasi. Pada tahap ini dilakukan proses analisis data dengan menggunakan feature selection dan feature extraction, yang nantinya akan membentuk pola yang digunakan untuk sistem ESCM dan ECRM dalam ekosistem sirkuler ekonomi bawang merah dengan tujuan menguatkan simpul-simpul dan rantai nilai bawang merah yang telah terbentuk dengan menggunakan teknologi 4.0, yaitu IoT, blockchain, dan AI. Yang terakhir, tahapan pembangunan smart business bawang merah. Dalam tahapan ini terdiri dari beberapa subtahapan, yaitu terdiri dari identifikasi, klasifikasi, prediksi, serta preskripsi. Yang pertama, tahap identifikasi. Digunakan untuk melihat pola pertanian bawang merah secara otomatis, dinamis, dan aktual dari data sensor IoT, citra satelit, dan blockchain yang telah terpasang. Yang kedua, tahap klasterisasi dan klasifikasi. Tahapan ini mengelompokkan bawang merah sesuai dengan kualitasnya dan dijadikan basis untuk klasifikasi dengan bantuan machine learning. Yang ketiga, tahap prediksi. Adalah tahap yang memprediksi masa tanam dan masa panen dengan menggunakan metode regresi dan time series. Tahap ini dapat mengetahui volume hasil panen pada kurun waktu tertentu dengan kata lain mempermudah petani, pengepul, dan lainnya dalam menyiapkan besaran tempat penyimpanan bawang merah untuk menjamin ketersediaan bawang merah, membantu proses pendistribusian, serta merumuskan strategi pemasaran. Prediksi dilakukan dengan menggabungkan data sekunder dari BPS dan BMKG dengan data primer dari hasil survei, memancara, dan observasi. Serta data primer yang dikumpulkan dari berbagai data sensor, meliputi sensor suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, suhu tanah, kelembaban tanah, dan pH tanah pada IOT yang dipasang sebanyak 58 titik di tujuh kabupaten yang membentuk big data. Tahap terakhir, tahap preskripsi. Tahap ini digunakan untuk merumuskan strategi dan program intervensi yang tepat sasaran untuk mengoptimalkan supply dan demand di pasar berdasarkan data yang sudah diolah sebelumnya. Hasil dari pengolahan tersebut berupa prediksi harga bawang, prediksi jenis bibit, prediksi cuaca ke depan, dan pengelompokan petani yang akan ditampilkan pada dashboard ERS. Nantinya, ERS akan mengintegrasikan peran IOT, blockchain, dan AI dengan data pendukung seperti data dari BMKG dan BPS pemerintah daerah. Rumusan preskripsi bertujuan untuk mencegah permasalahan seperti gagal panen, harga jatuh, harga melambung, dan lain sebagainya yang sering dialami petani bawang. Singkatnya, dalam rangkaian program Kedirikan Matching Fund 2022 ini, menghasilkan inovasi yang dapat memprediksi naik turunnya harga bawang merah antar kabupaten atau kota, mengetahui besaran volume produksi bawang merah pada kabupaten atau kota lain, sehingga pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk menjaga harga bawang relatif stabil dan ketersediaannya terjamin.